Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Sapaan Indita Channel disini ada bahan Mame Sancang pada hari ini saya akan membalikkan tips dan trik bagaimana cara membuat Mame Sancang bukan dari steak ataupun dari cangkok tapi saya akan membagikan tips dan trik dari hasil potongan pucuk Sancang tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya alangkah baiknya untuk teman-teman like, komen, dan subscribe jangan lupa juga bunyikan lonceng pemberitahuannya agar update video terbaru dari saya dan untuk channel ini juga bisa terus berkembang ya sahabatan saya inilah contoh yang saya buat dari hasil potongan pucuk dari hasil pemangkasan bonsai Sancang jadi untuk setiap pemangkasan saya tidak pernah membuangnya meskipun itu dari pucuknya justru kita membuat Mame bonsai dari pucuk Sancang itu lebih cepat kita hanya butuh waktu sekitar 4-5 bulan ya hasilnya seperti ini saya juga ada contoh yang lain ini adalah contoh hasil tanem dari potongan pucuk Sancang ini sekitar 3 bulan dari potongan pucuk Sancang itu sendiri dan ini juga sama ini adalah hasil daripada potongan pucuk Sancang dan teman-teman lihat sendiri disini ada 1,2,3,4,5,6 disini semua dari potongan pucuk Sancang bukan dari setek ataupun dari cangkok ada pun beberapa contoh yang saya buat dari potongan pucuk Sancang disini saya hanya membagikan tips dan trik saja ini juga sama ini adalah Sancang ini dari potongan pucuk juga dan ini juga sama ini adalah Sito bisa teman-teman lihat ini adalah Sito Sancang tingginya sekitar 4-3 sampai 4 cm jadi untuk potongan rancang dari pucuk ataupun ranting saya tidak pernah membuangnya karena untuk membuat mame dan sito itu lebih cepat dari hasil pucuk tapi kita tidak sembarang potong untuk cara membuat mame jadi kita bisa menentukan saat kita akan memotong ujungnya ujungnya seperti ini jadi kita perkirakan dulu mau setinggi berapa cm mame yang akan kita buat baru kita potong caranya seperti ini cara membuat mame tapi kita sisakan contohnya seperti ini jadi kita potong daun-daun yang tumbuh di bawah jadi agar pertumbuhan pucuknya itu lebih cepat dan dia mengeluarkan tunas baru dari ujungnya jadi kita bisa memperkirakan beberapa cm untuk tingginya dan gunanya juga untuk agar cepat tua dari batang bawahnya jadi pada saat kita membuat mame ya itu batang bawahnya itu kelihatan tua seperti kita ngambil dari stekan padahal untuk saya pribadi semuanya ini saya ambil dari hasil sisa potongan pucuk sancang saya ambilkan lagi contohnya seperti ini ini juga sama ini baru saya potong 2 hari kemarin 2 hari antara 2 sampai 3 hari baru saya potong pucuknya karena saya membutuhkan hanya segini saya tidak inian apa namanya tidak terlalu inian yang panjang-panjang untuk mame itu cukup segini karena yang saya butuhkan ya segini tingginya panjangnya juga segini jadi ujungnya langsung saya potong itu gunanya untuk mempercepat pertumbuhan dari tunas-tunas baru yang bekas potongan dari sisa-sisa daun yang kita pangkas contohnya seperti ini juga ini sama dari potongan pucuk sancang juga yang ini sudah saya potong juga sisa potongannya itu ada disini ini adalah pucuk yang saya potong dari bahan sancang ini teman-teman bisa lihat sendiri hasil potongan pucuk dari pucuk sancang ini dia sudah mengeluarkan tunas baru dan tunasnya juga masih segar jadi untuk para pebonsai baru khususnya seperti saya sendiri bila mana kita ingin membuat suatu bonsai itu kita tidak harus menggunakan bahan-bahan yang apa yang batangnya gede atau yang berkarakter untuk mame itu sendiri untuk mame itu sendiri kita cuma butuh dari potongan pucuk jadi untuk bentuk itu lebih gampang kita membentuknya dan untuk karakternya bisa kita buat sendiri dan itu lebih gampang dan lebih simpel untuk membuatnya karena dari pucuk itu bila kita kawati itu lebih gampang karena untuk bahan sancang itu bila batangnya sudah keras itu susah untuk di tepuk pasti akan bunyi krek yaitu bunyi patahan dari batangnya itu sendiri tapi bila kita menanam dari hasil pucuk potongan pucuk begini ini batangnya masih pada muda masih pada hijau dan bila mana kita kawati itu lebih gampang dan untuk membentuknya juga kita mudah nah ini contoh yang tadi saya pangkas daunnya yang saya biarkan terlebih dahulu sampai tingginya yang saya butuhkan sudah tercapai barulah nanti saya akan potong ujungnya tapi sebelum saya potong ujungnya nanti akan saya bentuk dengan kawat contohnya seperti ini ini sudah sesuai yang saya inginkan sudah saya kawati baru saya potong pucuk dan untuk potongan pucuknya tidak saya buang saya tanam kembali yaitu untuk apa yaitu untuk bahan berikutnya bahan untuk membuat mame dan ini adalah hasilnya ini adalah hasil dari potongan pucuk juga bahannya dari mana bahannya dari teman saya waktu itu saya pernah minta ke teman saya saya minta potongan pucuk yang tingginya seperti ini sekitar 8 sampai 10 cm kemudian saya tanam dan ini sudah sekitar kurang lebih 1 tahun dan hasilnya seperti ini untuk potongan pucuk dari sancang itu lebih cepat pertumbuhannya lebih cepat suburnya dibandingkan dari setekan mungkin kalau dari cangkok sendiri kita bisa perkirakan untuk cangkokan itu sudah tumbuh akar jadi kita tinggal tanam dan menunggu prosesnya tapi untuk pucuk itu sendiri kita tidak ada akarnya tapi kita tancapkan dengan media tanam yang subur dan poros dia akan cepat tumbuh seperti ini ini adalah tanah yang poros dan subur dan ini semua adalah sisa dari potongan pucuk sancang yaitu dari potongan sancang ini sendiri semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan bunyikan juga lonceng pemberitahuannya agar update video terbaru dari saya dan dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati